Dari dataran tinggi, tanah bersama, Gunung Dimpu, Sumatera, Sumatera, itulah berita Pagar Alompos Channel. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Alompos Channel. Komplotan Henki Anggara 34 tahun, satu persatu berhasil di perateli jajaran pesatres krim Polres Pagar Alompos Pimpinan AKP Najamudin S.H. Komplotan yang tak segera melukai korbannya ini kembali berhasil di impus petugas. Berikut perimpun tanya. Komplotan Henki Anggara 34 tahun, satu persatu berhasil di perateli jajaran pesatres krim Polres Pagar Alompos Pimpinan AKP Najamudin S.H. AKP Najamudin S.H. Komplotan yang tak segan melukai korbannya ini kembali berhasil di ringkus petugas. Pada Rabu dini hari, giliran putra 18 tahun dibekuk petugas. Warga Jalan Kopral Kadir, Kelurahan Pagar Alompos Kecamatan Pagar Alompos Utara ini terpaksa harus menyusul rekannya Henki CS yang terlebih dahulu di ringkus petugas pada 7 Maret lalu. Kapolres Pagar Alompos AKBP Harip Farsono S.I.K.M.H. melalui keskasat reskrim AKP Najamudin S.H. Didampingi Kasihumas, AKP WMP membenarkan telah meringkus komplotan pelaku curas yang beraksi di Simpang Kertadewa, Kelurahan Padang Temu, Kecamatan Dempo Tengah pada tanggal 6 Maret silam. Korbannya bernama Refki Julianda, 17 tahun, warga desa Pagar Dewa, Kecamatan Menjarai, Kabupaten Lahat. Komplotan ini beranggotakan 4 orang, 2 pelaku sudah kita tangkap, yakni Tersangka Henki Anggara dan Hari Rabu Putra Terangnya. Mbak Dwi Pagar Alompos Channel Mbak Dwi Pagar Alompos Channel